misalnya gue diundang ke gereja, gue selama memeluk agama Kristen ini gue cuma pernah datang ke satu gereja doang dan itu gue bener-bener minta, tidak ada yang videoin, bener-bener private banget karena menurut gue ini bisa jadi pro dan kontra dari Islam ke Kristen, Salma Fina Sunan ceritakan pengalaman spiritual yang menenangkan Pasca bercerai dengan Taki Malik, Salma Fina Sunan menuai pro dan kontra dari warganet lantaran mengubah penampilannya dari berhijab syari hingga melepas hijab tapi hal yang lebih membuat geger adalah saat Salma berpindah keyakinan menjadi Kristen pada 2018 sejak Salma Fina pindah agama dari Islam ke Kristen, putri pengacara kondang Sunan Kalijaga ini kerap mendapatkan cibiran dari warganet meski begitu, selebgram berusia 21 tahun itu mengaku menemukan lebih nyaman dengan agama yang dianutnya sekarang ini aku lebih nyaman sekarang, aku merasa benar-benar merasakan agama disini mengajarkan kebahagiaan, mendapatkan ampunan-ampunan Tuhan dan benar-benar merasakan keajaiban, ujar Salma Fina melalui siaran langsung di Instagramnya Salma Fina menemukan kenyamanan dan lebih mengekspresikan diri saat menjadi umat Nasrani baginya, rasa kenyamanan bisa diekspresikan diri lewat agama yang dianut masing-masing orang bisa jadi kalian merasa nyaman dan bisa mengekspresikan diri dengan agama kalian entah Islam, Hindu, atau Buddha, lanjutnya selain itu, Salma juga menjawab pertanyaan dari warganet soal kedua orang tuanya marah dengan keputusan Salma yang kini menganut agama Kristen yang gak tahu bagaimana mereka, tapi namanya orang tua, mereka tetap menunjukkan sayang sama aku bahkan waktu ulang tahun kemarin, harapan ayah ibuku agar aku tetap menjadi Salma yang mereka kenal, tak usah dengerin kata orang, tegasnya walau sudah berpindah agama, Salma Fina tidak akan menghapus foto dirinya yang masih berhijab di media sosialnya karena menurutnya, itu sebuah kenangan dan dijadikan pembelajaran ke depan masih ada, aku enggak delet, enggak akan hapus, itu perjalanan hidup aku someday, aku bisa lihat oh aku sudah melewati semua itu sekarang tahap-tahap itu membuat aku belajar, ujarnya diketahui, pernikahan Taki Malik dan Salma Fina sempat jadi sorotan publik dimana saat itu, Salma menikah di usia belia yakni 18 tahun dan Taki berumur 21 tahun keduanya kenal lewat ta'aruf dan memutuskan menikah sayangnya, usia pernikahan mereka hanya seumur jagung Taki menjatuhkan talak 1 pada tanggal 20 November tahun 2017 lewat sambungan telepon keduanya kemudian resmi bercerai pada tanggal 21 Februari tahun 2018 Pasca bercerai dengan Taki Malik, Salma memantapkan diri untuk pindah agama menjadi Kristen